Inilah bukti bahwa dengan sistem sambung samping yang kita lakukan pada bibit mangga kita bisa cepat berbuah Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua Atau merepi ulang dari hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit mangga saya Dimana pada video saya sebelumnya itu saya sudah memperlihatkan cara kita melakukan sambung samping pada bibit mangga Khususnya buat para pemula Dan sekarang saya akan memperlihatkan dari hasil sambungan yang telah berhasil saya lakukan Ini adalah hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit mangga saya Yang dimana ini berusia kurang lebih 2 minggu Jadi bagi para sahabat yang ingin melihat cara yang telah saya lakukan ini Khususnya buat para sahabat yang masih pemula Silahkan lihat pada video saya sebelumnya Kemudian nantinya juga disini saya akan perlihatkan dari hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit mangga saya Yang dimana saya sudah lakukan penanaman dan sudah berhasil berbuah Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Ini saya akan perlihatkan contoh dari pohon mangga saya yang dimana ini merupakan hasil sambung samping Dan bisa kita lihat dari pohon mangga saya sekarang ini sudah menghasilkan buah seperti ini Walaupun pohonnya masih sangat pendek Kebetulan untuk penanaman yang saya lakukan pada mangga saya disini Yaitu saya lakukan penanaman dengan sistem tab lampot Yang dimana ini saya menggunakan planter bag ukuran 50 cm x 50 cm Dan ini saya akan perlihatkan bekas dari sambung samping yang saya lakukan Ini batas potongan batang bibit mangga saya Dan ini bekas hasil sambung sampingnya Ada pun usia dari pohon mangga saya disini yaitu sekitar kurang lebih 1 tahun Jadi inilah bukti bahwa dengan sistem sambung samping yang kita lakukan pada bibit mangga kita Nantinya juga bisa cepat berbuah Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua itulah tadi contoh dari pohon mangga saya yang merupakan hasil sambung samping Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan tadi bisa menjadi motivasi buat para sahabat Untuk melakukan penyambungan pada bibit mangganya agar nanti bisa kita memperoleh pohon mangga kita pendek dan cepat berbuah Dan semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan cara kita melakukan sambung samping pada bibit mangga bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah